Baiklah kita lanjut tahapan kelima Nah pada tahapan kelima ini kita akan coba Menginput data customer maupun supplier Berikut daftar saldo piutang dan daftar saldo utang Baiklah kita akan coba menginput daftar saldo Daftar customer dan supplier ini ke dalam program Mayok Yang pertama kita masuk ke tab menu cut Terus kemudian pilih cut list Nah disini karena kita mau masukkan daftar customer ini terlebih dahulu Maka kita masuk ke menu customer Kemudian pilih new Nah disini sebutkan yang pertama disini ada toko cahaya elektro Kita masuk Kemudian enter Nah disini card id nya kita masukkan untuk nomor kartunya c001 Terus alamatnya kita tulis lengkap disini jalan City nya ini kita tulis nama kotanya Surabaya Kemudian masukkan nomor telepon disini di kotak bone 1 Oke kemudian setelah itu kita oke New lagi Masukkan nama customer yang kedua Masukkan nama kotak bone 2 Oke kemudian kita masukkan yang ketiga Kemudian kita masukkan yang ketiga Terus kemudian kita masukkan yang ketiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alamatnya kita input oke lalu yang kedua nama supplier yang kedua yuk kembali oke selamat menikmati selamat menikmati baiklah setelah daftar customer dan supplier disini sudah kita input semua maka kita close nah kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan coba meng-input data saldo piutang dan daftar saldo utang ini ke dalam daftar supplier dan customer tadi yang kita buat untuk meng-input daftar saldo piutang kita pilih menu set up kemudian kita pilih balance nah disini kita pilih customer balance nah disini pertama kita langsung add cell kita pilih nama customer yang pertama disini adalah toko cahaya elektro kita tentukan nama customer nya toko cahaya elektro kemudian use nah disini untuk termin nya atau time nya ini disini cod nah kita ganti karena di dalam permata bunda ini kita ada termin itu bunyinya n per 30 2 per 10 dan ada 1% artinya kita ubah disini kita ganti jadi in a given of day nah diskon day nya disini adalah jika pelanggan membayar atau kita turma piutang dari pelanggan kurang dari 10 hari atau pada hari ke 10 maka disini jangka waktunya adalah 30 hari jangka waktu utang diskon for early payment ini kita memberikan potongan 2% jika ada customer membayar kurang dari 10 hari yang tentukan ini atau pada hari ke 10 dari tanggal transaksi kita berikan diskon atau potongan 2% kemudian disini adalah monthly chart for late payment artinya jika ada pelanggan yang membayar hutangnya atau kita menerima piutang dari pelanggan lebih dari 30 hari maka kita kenakan denda disini sebesar 1% kemudian kita ok disini munculnya term nya adalah 2% 10 net 30 nah untuk invoice number nya ini kita masukkan kode faktur atau nomor faktur dari toko cahaya elektroni F11 garis miring 12 kemudian tanggalnya kita input sesuaikan dengan tanggal terjadinya piutang ini 25 November 2015 kemudian disini biarkan saja nah total including tag ini adalah total jumlah piutang berikut pajaknya disini berarti kita ambil jumlahnya disini 30 juta plus 3 juta plus PPN berarti kita toko cahaya elektroni itu punya piutang sebesar 33 juta kemudian disini pajaknya kita tentukan pajaknya adalah PPN nah disini otomatis akan ketemu jumlah atau nilai pajak dari jumlah piutang yang ada sebesar 30 juta maka disitu kena pajak 3 juta sehingga jumlah piutangnya adalah 33 juta nah setelah selesai kita record nah kemudian kita add cell kembali kita input data customer yang kedua kita masukkan nama customer nya yang kedua letik toko elektro jaya ya ini seperti tadi terminya kita ganti in a given of day diskon day nya 10 hari kemudian balon day nya 30 hari ini 2% dan ini 1% invoice nya F-1125 masukkan kode data saldo yang ketiga yang ketiga adalah toko indomaju oke setelah selesai kita meng-input data saldo piutang maka kita sekarang coba akan input data saldo hutang atau daftar saldo hutang dagang ini caranya sama pilih menu setup kemudian balance kalau tadi daftar saldo piutang kita masuknya customer balance sekarang kita masuk ke supplier balance kita add purchase masukkan data supplier nya yang pertama ini adalah PT Surya ya disini kita ganti in a given of day disini dan waktu diskon nya adalah 10 hari sama disini ketentuannya kita lihat di kebijakan perusahaan untuk pembelian barang dagang disini kebijakan nya adalah kembali disini penjualan pembelian nah ini disini terminya adalah 3 per 10 N per 30 dan ada denda 1% berarti disini diskon day nya ada 10 hari balance due nya adalah 3 hari 30 hari sorry dan diskon for early payment ini sebesar 3% oke kita masukkan sini nomor fakturnya PT Surya C 1 5 2 3 4 tanggal terjadinya hutang disini 23 November 2015 nilai hutang totalnya berikut pajak ini adalah 22 juta oke ketemu 2 juta disini sudah sesuai pajaknya setelah itu kita rekod lalu kita masukkan lagi kembali daftar saldo hutang kita yang kedua adalah PT Indotek ini samakan in a given of day ini 10 hari ini 30 hari dan ini 3% F F F F misalnya 16 17 juta 16 500 dan yang terakhir kita input data hutang kita di atas nama jayatek jayatek oke jika sudah selesai kita record congratulations oke ya selesai ini adalah close ya tadi setelah kita input data customer supplier dan berikut daftar saldo pihutang dan daftar saldo hutang pada video berikutnya kita akan coba sampaikan tahapan terakhir pada proses persiapan data awal yaitu bagaimana cara input data persediaan barang dagang sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh